Di video sebelumnya kita sudah membuat sandboard aluminium seperti ini dan di video kali ini kita akan melapisi sandboard ini menggunakan evaspone berukuran tebal 4mm sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu evaspone dengan ketebalan 4mm kemudian kita siapkan juga untuk sandboard yang akan kita pasang di bagian evaspone seperti ini dan kali ini akan kita tempel menggunakan lem yaitu lem kuning bisa juga dengan lem fox ataupun lem ibon dan langsung aja kita mulai dengan mengoleskan lem pada bagian aluminiumnya kemudian setelah kita oleskan secara merata kita akan oleskan juga ke bagian evaspone nya kemudian kita tunggu hingga benar-benar kering atau tidak lengket di tangan setelah kita diamkan kurang lebih sekitar 5 menit kita tempel dari kedua bagian ini kita luruskan dan kita rekan jika sudah kita akan rapikan tepinya dan kita potong menggunakan pisau cutter selamat menikmati dan kurang lebih hasilnya seperti ini namun juga teman-teman ingin lebih rapi lagi bisa menggunakan amplas untuk mengampas bagian sisinya agar terlihat lebih rapi dan halus saat dipegang baik semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video terbaru dari kami sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh